Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Project Nuklir. Di sini kami akan mempresentasikan mesin pemotong jeli. Di sini adalah tim-tim kami, yaitu saya sebagai ketua sendiri. Saya Sunarsano di Hari Ante Menudiman. Kemudian ada anggota Jam-Jam. Terus anggota kedua adalah Tovan. Dan berikut adalah pembagian tugas-tugasnya. Latar belakang kami membangun mesin ini, yaitu adalah mempermudah UMKM dalam menggunakan peralatan manual dalam berbagai bidang pada pengerjanya. Membutuhkan waktu yang cukup lama dan akan menunjukkan kejadian baik pada pekerja maupun peluang desain. Masalah yang diangkat dari tim kami adalah belum adanya alat mesin pemotong jeli yang cepat dan tepat dan efisien. Kemudian, solusi yang kami berikan adalah pengembangan alat atau mesin pemotong jeli manual menjadi pemotong jeli yang menggunakan sistem pneumatik untuk mempercepat dan mefisieningkan waktu pemotong jeli. Lalu ada teknologi alat pesaing yang ada, yaitu pertama alat pemotong jeli sayur, lalu kedua gitar pemotong jeli tetes square, dan yang ketiga adalah jeli slicer cuttings mesin. Kelebihan teknologi yang sudah ada adalah yang pertama alat pemotong jeli mini. kelebihannya alat tidak membutuhkan ruang penyimpangan yang besar dan alat mudah dibawa kemana-mana atau portable. Lalu ada pemotong jeli senar. Kelebihan dari alat ini adalah ukuran hasil produksi bisa dimodifikasi karena senar bisa digeser-geser sesuai ukuran yang diinginkan. Dan yang ketiga, jeli slicer cutting mesin. Mesin tidak membutuhkan ruang yang besar, sudah tidak manual. Kelebihan teknologi yang sudah ada, yang pertama adalah alat pemotong jeli mesin, alat pemotong jeli mini, alat ini masih memakai tenaga manual dan ukurannya hasil produksi tidak bisa diubah. Lalu alat pemotong jeli senar, alat masih memakai tenaga manual. Dan yang ketiga, jeli slicer cutting mesin, produksi pengepresan terlalu kecil. Rencana teknologi mesin yang akan dikembangkan dari tim kita, yaitu rencana teknologi yang akan kita kembangkan di mana mesin terdiri dari dua silinder. Di mana silinder yang pertama untuk mendorong bahan produksi ke tempat memotong dan silinder yang kedua untuk melakukan pemotongan. Lalu mesin dilengkapi pisau yang bisa dipakai agar mudah dibersihkan dan bisa diganti dengan ukuran pisau yang sesuai kebetulan. Dan mesin dilengkapi hopper yang berfungsi penampung bahan produksi yang dilengkapi dengan sistem safety pada pintu hopper. Selanjutnya dilengkapi oleh mas teman. Silahkan, mas teman-teman. Baik, terima kasih mas Dwi atas waktu yang diberikan, izin melanjutkan. Untuk selanjutnya adalah tabiat demand and wishes. Kami di sini menggunakan 8 poin. Yang pertama itu adalah efisiensi waktu pemotongan jeli dengan kategori demand dengan tingkat kepentingan 9. Kemudian untuk kualitas pemotongan yang dihasilkan lebih baik, itu wishes dengan tingkat kepentingan 8. Untuk keandalan alat, wishes dengan tingkat kepentingan 8. Perawatan yang mudah, demand dengan tingkat kepentingan 7. Mudah dioperasikan, wishes dengan tingkat kepentingan 8. Kapasitas, demand dengan tingkat kepentingan 8. Safety factor, demand dengan tingkat kepentingan 8. Dan food grade, demand dengan tingkat kepentingan 9. Kemudian selanjutnya, struktur subkeseluruhan. Di sini dengan tujuan pemotongan jeli, energi inputnya adalah energi panamatis, kemudian energi outputnya adalah energi mekanik, material inputnya adalah jeli ukuran 80 x 80 mm, kemudian material outputnya adalah jeli ukuran 5 x 5 mm. Untuk sinyal inputnya adalah sinyal dari post button panamatis, kemudian sinyal outputnya yaitu sinyal mekanik silinder. Selanjutnya adalah komponen-komponen teknologi mesin alat yang dikembangkan ada tiga. Yang pertama, sistem double silinder, yang kedua, pisau, dan yang ketiga, popper. Untuk yang pertama, sistem double silinder. Menggunakan dua silinder di satu mesin di mana silinder satu berfungsi sebagai pendorong jeli ke ruang pengotongan, dan silinder kedua sebagai pengepres untuk mendorong jeli dengan alasan agar tidak ada campur tangan manusia di saat mesin sudah menyala, yang meningkatkan safety factor lebih aman, dan juga meningkatkan waktu proses produksi menjadi lebih cepat. Yang kedua, pisau. Pisau yang digunakan pada mesin ini mempunyai ukuran yang tetap, tetapi bentuk dan ukuran pisau bisa diganti, karena tempatan dudukan pisau-nya didesain agar pisau mudah dilepas-pasang sehingga mudah dibersihkan maupun diganti. Yang ketiga adalah hopper. Hopper pada mesin ini berguna sebagai tempat awal penampungan material produksi sebelum didorong ke ruang pengepresan. Pada hopper, terpasang teknologi safety yang di mana jika tetap hopper masih terbuka, maka mesin tidak akan menyala. Selanjutnya, untuk struktur subungsi, dipersilakan, Mas Topan, untuk melanjutkan. Terima kasih, Mas Jam-Jam. Untuk struktur subungsi, di sini energi yang digunakan adalah energi penematik, di mana energi penematik ini menggerakkan dua buah aktuator, yaitu silinder penematik, dari silinder penematik 1 dan silinder penematik 2, silinder penematik 1 berfungsi untuk mendorong material dari hopper ke ruang pengepresan, lalu untuk silinder penematik 2 berfungsi sebagai silinder pengepres, di mana saat kedua penematik sudah bergerak, nanti produk akan masuk di proses penampungan produk. Next. Solusi fungsi, untuk tabel solusi fungsinya di sini ada tiga subungsi dan tiga solusi. Untuk yang pertama ada penggerak utama, untuk solusi pertama ada sistem penematik, untuk solusi kedua ada sistem hidrolik, dan untuk solusi ketiga ada motor listrik. Subungsi selanjutnya ada visau, dengan solusi pertama ada visau case, dan solusi kedua ada visau senar, solusi ketiga ada visau motoservo. Untuk subungsi ketiga ada pergerakan pemotongan, terbiri dari dua yaitu ada pemotongan vertikal dan pemotongan horizontal. Next. Untuk sketsa varian konsep, varian pertama ini yang terdiri dari dua silinder, yang menggunakan sistem full penematik, dengan proses pemotongan menggunakan sistem pergerakan pemotongan vertikal. Next, jam. Ini untuk varian dua, di mana sistem yang digunakan penematik, dan menggunakan motor servo, untuk proses pemotongannya, dengan sistem pemotongannya adalah horizontal. Next, jam. Ini untuk yang ketiga, varian ketiga, bisa menggunakan hidolik dan penematik, dengan sistem pemotongannya adalah horizontal, menggunakan satu proses pengopresan. Next, jam. Ini adalah pohon objektif dari mesin pemotongan jeli. Next. Selanjutnya, ini adalah bel evaluasi. Untuk di sini, kita mempunyai delapan kriteria evaluasi, di mana kriteria evaluasi yang pertama adalah hemat energi, kitas pengopresian, yang ketiga ada higienis, keempat ada kemudahan pengoperasian, lalu ada safety factor, yang keenam ada frekuensi perawatan, yang ketujuh ada harga spare part, dan yang kedelapan part mudah dibersihkan. Untuk varian satu, total bobot nilai yang didapat dari kriteria evaluasi tadi sebesar enam. Untuk varian dua, total bobot nilai yang didapat dari kriteria evaluasi tadi sebesar 5,75, dan untuk varian tiga, bobot nilai yang didapat sebesar 5,45. maka dapat disimpulkan untuk nilai paling tinggi ada pada varian satu dengan nilai enam, dengan ini kita memilih mesin pemotong jeli varian satu sebagai mesin yang akan dilanjutkan atau akan dibuat oleh kelompok kami. Next. Ini adalah gambar 3D varian terpilih dari mesin pemotong jeli yang terpilih, terdiri dari dua buah silinder dengan ruang, dengan ruang ada ruang hopper, dan menggunakan sistem pneumatic. Next. Ini gambar 3D varian terpilihnya atau gambar dua dimensinya berserka build-up. Next. Ini gambar pisau. Next. Ini juga gambar komponen dua dimensinya. Next. Ini gambar komponen-komponen dua dimensi. Ini dari pelat pendorong. Gambar pelat pendorong. Next. Sekarang kita masuk ke standar operation atau chart. Operation process chart. OPC. Ini adalah operation process chart dari mesin pemotong jeli. Langsung ke bawah saja. dari OPC ini kita dapat disimpulkan. Kegiatan operasi memiliki 29 dengan waktu 249 menit. Lalu kegiatan perakitan terdiri dari 25 proses perakitan dengan waktu 29 menit. Lalu ada proses perakitan yang tadi pemeriksaan untuk perakitan jumlahnya sebanyak 6 dengan waktu 115 menit. Lalu jumlah kegiatan yang digunakan untuk proses pembuatan mesin jeli ini sebesar 60 kegiatan dengan waktu total 393 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Jamjam untuk menjelaskan SOP. Baik, izin melanjutkan Mas Topan. Saya akan melanjutkan untuk standar operational procedure atau SOP. SOP ini dibuat untuk alat-alat yang dibuat saja. Yang pertama ada esi rangka dengan nomor komponen 01. Pantriah yang digunakan adalah stainless steel hollow 5x5x1,5 mm dengan waktu kerja adalah 120 menit. Untuk proses produksinya di samping seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah proses produksi rangka 1. Kemudian ada proses produksi rangka kaki 2. Ada pembuatan rangka meja. Rangka tutup atas. Kemudian yang kedua ada esi flat pendorong dengan nomor komponen 02. Material dan jenisnya adalah stainless steel 304 dengan ketinggian 5 mm dengan material tambahan ada murur M10. yang ketiga adalah gambar esi flat pendorong. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan flat pendorongnya. Untuk yang ketiga adalah esi pat pengepres dengan nomor komponen 03 dengan material yang digunakan adalah stainless steel 304 dengan ketebalan 5 mm dengan bahan tambahan murur M10. Ikut adalah gambar esinya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan plat pengepresnya. Selanjutnya ada esi penampung produk dengan nomor komponen 04 dengan material jenis yang digunakan adalah plat stainless steel 304 dengan ketebalan 1,5 mm. Kemudian ada tambahan untuk pegangan dengan bahan stainless steel sub 10 mm. selanjutnya adalah esi kabar pemotongan dengan nomor komponen 05 dengan bam stainless steel 304 ketebalan 1,5 mm dengan bahan tambahan ada yang sel. Kemudian ada esi hopper dengan nomor komponen 06 dengan material yang digunakan adalah stainless steel 304 dengan ketebalan 1,5 mm dengan ada bahan tambahan berupa encel. Ini adalah pembuatan hoppernya. Baik, selanjutnya disini akan masuk ke kegiatan pembuatan mock-up. yang pertama ada kegiatan pembuatan rangka kaki-kaki mesin dengan deskripsi material yang digunakan adalah kayu alat-alatnya gergajit tangan berbual tangan gerinda kikir penitik mister dan meteran berikut adalah dokumentasinya kemudian yang kedua adalah pembuatan rangka meja penopang atas dan bawah dengan material yang digunakan adalah akrilik alat yang digunakan gergajit tangan bor gerinda kikir marker dan miskar berikut adalah dokumentasi saat pembuatan meja penopang atas dan bawah selanjutnya yang ketiga adalah perakitan rangka material yang digunakan adalah kayu dan akrilik kemudian alatnya lem akrilik paku bor obeng tangan gerinda kikir penitik mister dan meteran berikut adalah dokumentasinya saat pembuatan perakitan rangka kemudian yang keempat adalah perakitan sistem panamatik alat yang digunakan adalah piting selang PU 2 buah silinder 3 buah loler 2 buah selenoid palf air service unit dan push button berikut adalah dokumentasi saat pembuatan atau perakitan sistem panamatik yang selanjutnya adalah perakitan rangka dan sistem panamatik dengan alat yang digunakan adalah mesin last rem akrilik dan obeng berikut adalah dokumentasi saat perakitan ini adalah saat pemasangan plat endorong di last karena kita menggunakan bahan besi kemudian yang dokumentasi ini saat perakitan sistem panamatik dan kerangka kemudian ini adalah gambar-gambar mockup yang kami buat berikut adalah hasil mockup dari mesin pemotong jeli yang kami buat disini kami membuat dengan sistem full panamatis dengan dua double acting silinder berikut adalah penampakan untuk ruang pemotongan pisau plat pengepres dan silinder nomor dua untuk cara kerja dari mesin pemotong jeli yang kami buat saat mesin dihidupkan dan jeli dimasukkan ke dalam hopper jeli akan terdorong oleh silinder nomor satu menuju ruang pemotongan kemudian jeli akan terpress oleh silinder nomor dua dan terpotong oleh mata pisau kemudian output dari jeli tersebut akan masuk ke dalam storage yang ada di bawah dari ruang pemotongan itulah cara kerja dari mesin pemotong jeli yang kami buat terima kasih baik mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan dari tim projek nuklir dengan mesin pemotong jeli kurang lebihnya kami mohon maaf sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh